Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan pengelolaan tiga pulau reklamasi yang sudah terbangun kepada badan usaha milik daerah DKI Jakarta PT Jakarta Pro Petindu. Anies juga mengubah nama tiga pulau reklamasi tersebut yakni C, D, dan G menjadi pantai kita maju bersama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan pengelolaan tiga pulau reklamasi yang sudah terbangun yaitu C, D, dan G melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018. Dalam bergub itu, Anies menugaskan PT Jakpro untuk mengelola tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta. Tidak hanya itu, Anies juga mengubah nama pulau reklamasi C, D, dan G menjadi pulau kita maju bersama. Perubahan nama ini dilakukan guna menyesuaikan ketentuan tata ruang. Menanggapi keputusan Anies, Ketua Fraksinas Dem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan tindakan ini memang merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Memang, karena HPL-nya memang punya DKI. HPL-nya itu punya DKI. Pengelolaan lahan itu, alas dasarnya itu punya DKI. Saya kira bukan kelurahannya, itu penduduknya satu lokasi itu bisa lebih dari 50 ribu. Kalau katakanlah 3 pulau berarti 150 ribu atau 200 ribu itu sudah layak jadi kecamatan semuanya. Tapi kalau menurut saya, sebaiknya nama-nama itu adalah nama yang mencitrakan Jakarta. Contoh, Pulau Jayakarta, Pulau Betawi Indah. Terima kasih telah menonton!